Nomor 4 Apakah suatu segitiga yang panjang ketiga sisinya berturut-turut 9, 12, dan 18 cm merupakan segitiga siku-siku? Jelaskan Mari kita skate, kita berandai-andai ini adalah segitiga siku-siku Pasti yang paling panjang merupakan sisi miringnya atau hipotenusnya Ini 18, yang paling pendek ini adalah sisi ini, 9, dan ini adalah 12 Ini kalau siku-siku Bagaimana kita menentukan ini siku-siku atau tidak? Ini kan belum tentu siku-siku ya Tanda siku-sikunya saya hilangkan Nah, ini akan memenuhi siku-siku apabila memenuhi hukum atau teori pitagoras Nah, teori pitagoras adalah seperti ini Misalnya ini ada segitiga, ini A, ini B, ini C Maka C kuadrat harus sama dengan A kuadrat tambah B kuadrat Kalau ini tidak terpenuhi, maka bukan siku-siku Ini coba kita lihat apakah 18 kuadrat ini sama dengan 9 kuadrat tambah 12 kuadrat Ya, 18 kuadrat berapa? Wah, saya gunakan kalkulator saja, biar cepat 18 kuadrat 324 Kalau 9 kuadrat sudah hafal ya 81 dan 12 kuadrat adalah 144 Ini sama tidak? Coba kita jumlahkan Apakah 324 sama dengan ini 4 tambah 1? 4 4 tambah 8? 2 Nyimpan 1 ya 12 1 tambah 1? 2 224 Padahal harusnya 324 berarti tidak sama Ya Ini 224 itu lebih kecil 324 ini lebih besar sama dengan 224 Karena lebih besar Maka Ini bukan siku-siku Ya Tetapi Ini segitiganya tumpul Nah Skate-nya harusnya seperti ini Nah Jadi ini Misalnya sudutnya teta Ini tumpul Ini 9 Ini 12 Ini 9 tulisnya 8 9, 12 Ini 18 Ya Misalnya Ya Ini lebih kecil Maka dia akan lanjut Tapi ini kan lebih besar daripada 224 Ya Ini Tumpul Jadi Teta Sudut disini Ini lebih besar dari 90 derajat Baik Ini adalah pembahasan untuk nomor 4 Selamat menikmati